Di Petronas Malaysia tak pernah belajar dengan Pertamina Indonesia Ya ceh, bagus ya ceh, tak usah belajar sama Pertamina Indonesia ceh Rugi terus Kenapa? Pernah netizen Indonesia serang aku Jorani kan kalau melihat fakta tutup mata Nanti engkau disuruh pindah sama netizen ke Malaysia Gara-gara kita ngomong fakta Indonesia, katanya kita menjelekan Indonesia Kalau disuruh pindah, pindah kita ceh Kenyataan, fakta, bukan hoax gitu ya Memang yang diceritakan di dalam sini itu ya memang fakta yang ada sebenarnya di Indonesia Tapi kalau netizen-netizen menghujat gitu kan Ya itu memang kesalahan otak netizennya sendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gaca Amujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Diberikan kesehatan Dijauhkan dari segala marah bahaya, malapetaka, bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin, amin Ya Rabbal Alamin Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video Yang didikas oleh teman-teman sekalian di Instagram Ini banyak banget yang ngirim nih guys Ini fakta tentang harga minyak Harga minyak yang ada di Malaysia dan Indonesia Jadi dikatakan bahwasannya Petronas itu tidak pernah belajar kepada Pertamina Atau bisa dikatakan Petronas belajar daripada Pertamina Ini saya bikin bingung gitu Sedangkan harga minyak goreng, minyak sawit itu di Malaysia murah dan di Indonesia mahal LPG pun demikian Nah disini kita akan bahas ya guys Kita akan dengarkan bagaimana fakta yang sebenarnya yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia ini Nah tanpa lama-lama jom kita simak videonya Let's go Like, share, komen, dan subscribe guys Bedah yang asli Di Indonesia ini adalah penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia Tapi setelah aku banyak yang saham-sahamnya itu dari Malaysia beda Maksudnya itu gini Mirul Sebenarnya bukan sahamnya dari Malaysia Tapi perusahaannya itu ada di Malaysia Tapi dia punya banyak-banyak kebun dekat Indonesia Dekat Malaysia juga ada Dekat Thailand ada Sampai ke negara-negara lain Sebab diorang ini kayak macam koalisinya gitu Jadi maksudnya kok sahamnya dari Malaysia Cuma lahannya itu di Indonesia gitu Iya banyak yang macam gitu Cuma kalau produksi terbesarnya Kalau di bagian negara Negara Indonesia paling besar Kutus sama aja kalau beda terbesar-terbesar di dunia Harga kelapa sawit di Indonesia itu yang tentukan Malaysia Iya aku paham ceh Tapi kebun terluas terbanyak itu dekat Indonesia Bahkan perusahaan Korea Selatan pun ada juga kebun dari dekat Indonesia Pasu engkau bilang harga itu ditentukan Malaysia Kelapa sawit ataupun minyak kelapa sawit dari Indonesia ini Yang tentukan itu betul-betul dari Malaysia Bukan Indonesia yang tentukan Jadi engkau tak percaya yang aku cakap nih Mirul Kau pernah kerja kelapa sawit tak? Belum pernah, kau pernah tak? Kau bayangkan kelapa sawit di Indonesia ini ditentukan oleh Malaysia Kau tahu ada namanya OPEC tak? Kau tahu aku OPEC ini Dia ini untuk negara-negara yang menghasil petrolium Minyak bumi bukan minyak kelapa sawit Tapi minyak kelapa sawit ini ada juga persatuan dia beda Aku ini macam rasa tak ada harga diri ceh Kau bilang harga kelapa sawit Indonesia itu yang nentukan itu orang Malaysia Kau tanya itu sama beda Perusahaan kelapa sawit terbesar di dunia itu kat mana? Aku tahu dari Asia Tenggara ceh Ini Wilmar International Limited dari Singapura Ini nilai pasar dia mencapai 18,2 miliar US dollar lagi 18,28 miliar beda? Emang berapa pabrik dia? Ada 500 pabrik Mirul Termasuk ada juga di Indonesia Karena aku sudah cakap kan Kalau lahan-lahan perusahaan sawit ini Dia banyak juga di Indonesia Bahkan kalau di total-total yang Wilmar ini 279 ribu hektare Ada di Indonesia, Malaysia, Uganda, Pantai Gading, Ghana, sama Nigeria Setau aku beda untuk Asia Tenggara tuh Yang nomor dua itu ada musim mass group Nah itu basisnya di Indonesia Tapi dia beroperasi sampai ke 13 negara di seluruh dunia Betul tuh beda Karena total nilai pasarnya itu bisa sampai 10 miliar dolar Amerika Alah baik cakap kau orang Petronas Malaysia nih Tak pernah belajar dengan Pertamina Indonesia Kau tahu dari mana? Aku nih terok nantam dengan netizen Malaysia Dekat komentar-komentar video aku Dia orang cakap Petronas tak pernah belajar dengan Pertamina Indonesia Tapi kan yang wujud dulu aneh kan Pertamina Indonesia dulu ce Baru ada Petronas Malaysia Tapi sekarang kau orang tengok Pertamina jadi apa? Petronas menguasai dunia Iya sih ce, Pertamina memang rugi terus Iya Petronas untuk Aduh Sudah sampai ke berbagai negara Ada dekat Singapura, Malaysia, Indonesia Eh sebab lah kalau misalnya Malaysia pastilah Karena gedung Petronas tuh udah besar Habis kau pikir Pertamina tak ada dekat seluruh dunia? Kapan aja? Tak ada, karena aku tanya Harga gas LPG 3 kilo kat Kalimantan Harganya Rp. 50.000, Rp. 70.000 Teruk betul Eh di Papua Masak sih Rp. 50.000 Gila loh Disini cuma Rp. 20.000an Di Jawa loh ya Rp. 20.000an 3 kilo tuh Masak disana Rp. 50.000 Wah Bencin sampai Rp. 50.000 berliter Kok jangan asal cakap beda? Ngamuk orang Indonesia netting Kok tau dari mana? Orang Papuanya sendiri komen ke video aku Kok tak ada yang komen ke video aku? Video kok tak viral miros Sekarang aku tanya sama kau beda Kalau memang perusahaan kelapa sawit di Indonesia ini terbesar di dunia Kenapa harga minyak goreng di mahal sangat? Di Malaysia harga minyak goreng murah Indonesia nih C Kalau untuk produksinya Produksinya memang terbesar di seluruh dunia Tapi kalau misalnya pabrik-pabrik yang menguasai dia nih Dari luar negara Kebanyakan Jadi kayak Wilmat tuh dari Singapura Malaysia nih ada perusahaan dia namanya Kuala Lumpur Kepong BSD Dia juga ada banyak lahan dekat Indonesia Jadi macam Indonesia ini memang produksinya terbesar Tapi banyaknya perusahaan yang punya Punya luar negeri Berarti macam kisah minyak bumi dia tuh lah ya Dia memang Indonesia ini penghasil Tapi dia jual minyak mentah tuh ke Malaysia Singapura Dia orang kelola Baru jual lagi sini maka jadi harga mahal Indonesia memang tak pandai ngelola Akan betul aku cakap berarti Nak besar sampai ke planet Pluto ke Nak sampai ke bulan ke Yang menentukan harga kelapa sawit Indonesia tetap Malaysia Tapi tak semua C Tetap aja ada juga perusahaan Indonesia yang mengembangkan sendiri Mengelola sendiri Kalau kau nak letak harga di atas ketentuan Malaysia Rugi lah kau Siapa bilang Malaysia mahal kan kau pergi ke Malaysia Kau tengok harga minyak goreng dia Lebih murah daripada Indonesia Kau tengok lagi harga bensin dia Lebih murah beda Harga bensin dia tuh disubsidi langsung dari kerajaan Dah tuh minyak makan tuh nak disubsidi juga Makanya murah Lah BBM Indonesia ini disubsidi juga dengan pemerintah Indonesia Kalau tak dari subsidi lebih mahal beda Lebih mahal beda Lebih mahal beda Tapi C Kalau kau nak cakap bensin tuh kenapa dia disubsidi lebih murah Sedangkan Indonesia subsidi tetap mahal Indonesia ini kan menghasilkan minyak mentah dia aja Nah yang kelola kan Malaysia sama Singapura Setelah jadi baru dijual lagi ke Indonesia Kok kalau nak di Indonesia dapat minyak makan murah kau minyak jelanta aja lah Pun dah mahal Merol sekarang Tak adalah Satu kilo dia hitung dia 17 ribu Karena aku tengokan jual kemarin Aku cerita lagi tak tentang kelapa sawit Indonesia Nih dia mulai Aku cerita lah aku nak dengar Aku tak nak cakap tentang perusahaan dia lagi lah Aku nak cakap orang-orang kaya yang menguasai sawit di Indonesia Orang kaya orang kaya di Indonesia Minyak makan di Indonesia masih mahal Orang Indonesia ini dia tak masalah Kalau misalnya mahal pun Dia tetap sanggup beli Kau ni macam netizen Indonesia lah Suka tutup mata Akhirnya kan memang warga Indonesia Walaupun mahal aku tetap beli Sebab itulah yang menjadikan kita boleh makan Kau tak nak goreng pakai apa Pakai lilin Kau tak nak beli minyak goreng kat Malaysia beda Kan lebih murah Jauh aku pergi kesana Ongkos dia berapa lagi Tapi dekat Kalimantan tuh beda Orang-orang jangankan beli minyak makan Beli bensin Beli gula Beli tepung Beli kopi apa segala macam Beli air dekat Malaysia Beli murah Ya diorang ini kan berbatasannya darat Kalau kita kan laut Mirul Nak pakai peri dulu pergi sana Siapa yang paling kaya punya kelopi sawit terbesar di Indonesia nih Minyak goreng di Indonesia mahal betul Engkau ni makmak dapur tak berasap eh Yang pertama Keluarga Wijaya Dia punya aset 140 triliun Yang punya toko keramik tuh Itu toko Wijaya Dia perusahaan apa tuh Aku kecakap orang dia bukan perusahaan dia Yang kau tadi bilang Wilmar-Wilmar tuh siapa Wilmar di Singapura perusahaannya Bukan Indonesia Yang kedua ada keluarga Anthony Salim Itu yang punya indofoto Bukan yang punya penja ya Itu bandi Oh iya bukan Aset dia nih sampai 123 triliun rupiah Bisa ngalahin mister bisa Yang ketiga ada Susilo Wono Wijoyo Aset dia nih 69,3 triliun Dia ada hubungan apa sama Susilo Babeng Yudhoyono beda Yang keempat tuh beda tak salah aku ada Bakhtiar Salim Karim Yang keempat tuh setahu aku ada Bakhtiar Salim Karim Astagfirullah Karim Karim Keren sih asli Bagus banget podcast kali ini Sampai 50,5 triliun rupiah Eh triliun-triliun Minyak goreng di Indonesia mahal Tapi kan tak sampai triliun ceh Aku tak pernah dapat bansos gini Memang aku tak pernah dapat bansos Bansos tuh tak tepat sasaran Kalau bangun nikahnya tepat sasaran tak? Yang kelima ada Theodor Rahmat 49,1 triliun Yang keenam tuh ada Martuasi Taurus Aset dia tuh 39 triliun rupiah Ada Peter Sondah selanjutnya Aset dia 28,9 triliun Yang keelapan tuh ada Sukantotanoto Aset dia tuh sampai 27,4 triliun rupiah Kau telah cakap lagi ceh Minyak goreng tuh mahal ke Indonesia Kalau aku cakap emangnya Minyak goreng di Indonesia nih boleh turun Yang ada mahal iyalah Tapi kan setidaknya dengan kau ngomong macam gini Siapa tau sampaikan ke dengan orang tuh Tak akan sampai lah beda Enggak dah Sekarang nih yang aku nak ingatkan ke korang berdua nih Petronas Malaysia tak pernah belajar dengan Pertamina Indonesia Iya ceh bagus aja ceh Tak usah belajar sama Pertamina Indonesia ceh Rugi terus Aset dia sasaran dengan netizen Indonesia Kenapa? Pernah netizen Indonesia sasaran aku Jorani kan kalau melihat fakta tutup mata Allah Petronas Malaysia nih dia bukan sponsor Tapi dia ini bekerja sama dengan Mercedes AMG Untuk ikut balap mobil F1 Dan menang terus berkali-kali Abis dia pikir Pertamina tak pernah support F1 Sekali aja abis itu kan hilang Datu logo dia kecik nonet Itu pun tak menang Siapa Indonesia ya? Gak ceh baik lah cemana lagi Makanya aku bilang Petronas Malaysia nih tak pernah belajar dengan Pertamina Indonesia Iya makanya Petronas ikut sama Mercedes AMG tuh Balap F1 menang terus kan ceh Korang nih sibuk-sibuk Petronas pula Aku nih gak cakap tentang sawit nih Lanjut beda siapa lagi orang kaya tuh Yang kesembilan orang kaya di Indonesia penguasa sawit Kiliandra Vangiono Total aset dia 26,4 triliun Di bawah dia pula ada namanya Putra Sampurna Pemilik PT Sampurna itu Entah kayaknya iyalah Aset dia tuh sampai 26 triliun Selanjutnya ada keluarga Arini Subianto Total aset dia 14,1 triliun Ini ada hubungan apa ya dengan Pak Prabowo nih? Aku tak tahu beda Tapi yang terakhir nih satu ini ada hubungannya sama Pak Prabowo Ini tadi nanti abang dia nih Ada Hasim Joyohadi Kusumo Total aset dia tuh hampir 10 triliun Nah ini baru dia nih sodara kandungnya Pak Prabowo Oh yang Subianto tadi tuh bukan? Agak deh iya Sama tapi Adik-beradik tak semuanya nih? Pak Prabowo kalau nonton tolong coba komen Pak Betul tak dia tuh sodara bapak? Ini titik sih sendiri Harga minyak goreng turun kan Pak? Ngamuk Cici Harga minyak goreng di Malaysia tetap lebih murah daripada Indonesia Nanti engkau disuruh pindah sama netizen ke Malaysia Gara-gara kita ngomong fakta Indonesia Katanya kita menjelekkan Indonesia Kok kalau nak pindahkan aku, pindahkan aku nih? Kok males ngurus aja kan Cici? Kalau disuruh pindah, pindah kita Cici Kenyataan, fakta, bukan hoax gitu ya Memang yang diceritakan di dalam sini itu ya memang fakta yang ada sebenarnya di Indonesia Tapi kalau netizen-netizen menghujat gitu kan Ya itu memang kesalahan otak netizennya sendiri Bukannya disini saya membela Ya saya memang membela Karena disini adalah faktanya yang disebutkan oleh abang dan akak-akak ini ya kan Betul akak cakep tuh Kami di Sambas pun cari makan di Sarawak Contoh ya saya Cari kerja di negeri sendiri peraturannya ribet Kalau di Malaysia janji mau kerja Petronas tak pernah belajar dari Pertamina Malaysia Belajar dari Exxon Mobil Bila pegawai Petronas melawat Pertamina seminggu Sibuk orang Konoha kata Petronas belajar dari Pertamina Aduh Kamu bertiga sangat lucu Saya terhibur melihat gelagat kamu ya kan Korang tak takut diserang oleh netizen-netizen yang tutup sebelah mata Eh macam mana tuh Terbaik komen dengan fakta dan pemikiran cerdas Walaupun penyampaiannya santai dan lawa Ini yang diperlukan kita tuh orang-orang seperti ini ya guys ya Makanya support terus ya guys ya Benda yang asli ini dan kawan-kawannya itu channelnya juga Di subscribe, di support dan di share videonya sebanyak-banyaknya Supaya semakin viral lagi dan banyak orang yang terbuka Pikirannya gitu ya guys ya Nah itu dulu videonya Terima kasih udah tengok video ini sampai selesai guys ya Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Menurut teman-teman gimana? Silahkan komen di bawah Ya Kalau saya setuju gitu Kenapa sih Minyak tuh disana murah Bensin disana murah Disini mahal gitu kan Apalagi gas LPG itu Kemarin mas Iki juga bilang gitu kan Disana murah disini mahal Like that lah kenapa gitu kan Ya subsidi juga tidak tepat sasaran gitu Tidak tepat sasaran Di kampung saya juga begitu Orang yang miskin gak dapet Eh malah yang punya remah gedong Itu dapet Kok bisa? Apa yang sebenarnya terjadi di negeri ini Gitu ya guys ya Jangan malu untuk mengungkap hal-hal demikian Supaya ditindak oleh pemerintah guys ya Kalau ada kecurangan daripada aparat-aparat ya kan Daripada kepala desa, kelurahan, dan lain sebagainya Langsung aja Videokan, viralkan, laporkan Nah disitu pasti akan ada tindak lanjutnya Kalau kita hanya diam saja Ya kita gak bakalan lah Istilahnya kita masa menerima itu-itu aja Padahal itu udah salah gitu Jangan mendukung hal-hal yang tidak baik gitu ya guys ya Itu pesan saya sih Oke terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata mau dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton